Momen Natal dan Tahun Baru harusnya dijadikan refleksi akhir tahun supaya lebih baik di tahun depan. Namun hal itu tidak berlaku untuk Boy Putra Arif. Pemuda yang sehari-hari bekerja serabutan itu justru mengambil kesempatan akan menjual sabu-sabu pada malam Tahun Baru. Ia bahkan memiliki modal 15 gram sabu yang dibelinya dari seorang rekannya yang bernama Tamrin, seorang narapidana Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Pelaku hanya pasrah saat digelandang ke Mapolsek Teluk Betung Timur. Saat gelar perkara pada Kamis siang, pelaku diketahui ditangkap saat akan melakukan transaksi. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian menggeledahnya. Dari hasil penggeledahan pelaku, petugas mendapati dua paket sabu-sabu dengan berat 15 gram. Rencana mau kamu edarkan di mana? Di rumah. Di rumah? Di mana pak? Di geruntang. Setiap programnya kamu untung berapa? Programnya untung dua kali pak. Hah? Dua kali dari penjualan, dari beli pak. Kamu modalnya? Duit sendiri atau ada yang modalin? Duit sendiri pak. Duit sendiri? Polisi yang memang fokus pada peredaran akrotika menjelang malam Tahun Baru, mencoba mengejar rekan pelaku lain dan penyuplai sabu-sabu tersebut. Ada yang tua lagi. Langsung ini, teranggota saya menggeledah, ternyata didapatkan barang bukti sabu seberat 15 gram. Ini kami langsung kami bawa ke Polsek ini untuk sidik juga lanjut. Dari hasil pemeriksaan sudah berapa lama beroperasi pejual narkoba ini? Menurut pengakuan dia baru tiga kali. Sasarannya ke anak-anak muda di turun tangan. Selain sabu seberat 15 gram, polisi menyita uang tunai dan telepon seluler milik pelaku yang digunakan untuk transaksi. Pelaku akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.